Salam Purasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Ciri orang yang diajab dan dibenci Allah Ciri orang yang diajab dan dibenci Allah Tapi sebelumnya seperti biasa Jangan lupa Kopi ketika otak perlu inspirasi Kali ini kopinya bukan kopi hitam Tapi kopi susu ya Ini namanya kopi latte Jadi kopinya pakai susu murni Salam Corona Kopi Jus Ropona Ciri orang yang diajab dan dibenci oleh Allah Kenapa bahasa ini muncul? Sebetulnya itu bahasa-bahasa kaum jahiliah Karena orang-orang yang mengenal Tuhan Dia tahu hakikatnya Tuhan itu apa Tapi ketika dia masih membicarakan konsep Tuhan di luar diri Berarti dia belum kenal siapa itu Tuhan Dan apa itu Tuhan? Seperti biasa saya akan tetap menggunakan istilah yang digunakan di dalam Islam Meskipun Islam itu bukan agama tapi kenyataannya Banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu agama Nah yang tertera di dalam kitab yang diakini oleh kumat beragama Yang mengaku Islam padahal sebetulnya belum Islam Karena orang yang sudah Islam atau berserah diri Pasti akan melepaskan agama Di dalam kitab yang diakini oleh mereka Ada bunyi ayat surat asob Surat 61 Ayatnya Saya ayatnya lupa ya Ayat 4 apa? Ayat 5 ya Atau ayat 6 Tapi disitu dijelaskan Kaburomaktan indau lohi antapulu malatap alun Maksud dari ayat itu apa sih? Kan kita orang Indonesia ya Bukan orang Arab Jadi kita harus mengerti isi yang terkandung di dalamnya Esensinya Bukan hanya kata-katanya Bukan hanya ungkapannya dan bahasa Arabnya Tapi kita banyak yang tidak tahu Maksudnya dari ayat itu apa Kaburomaktan indau lohi antapulu malatap alun Maka besar kebencian Allah Bagi orang yang Berkata-kata Tapi tidak melaksanakan Tidak melakukan Nah Harusnya Yang membaca Memahami dan mentafsirkan ini Adalah orang-orang yang memang Dekat dengan Tuhan Kenal dengan Tuhan Sehingga tidak salah tafsir Tidak salah pemaknaan Sehingga kitab itu tidak digunakan Untuk kepentingan nafsunya Untuk keinginan nafsunya Jika kitab itu digunakan Untuk kepentingan dan keinginan nafsunya Maka ayat itu pun akan digunakan Untuk menyerang orang Bukan untuk membaca diri Padahal maksud dari ayat itu Bukan untuk menyerang orang Bukan untuk menyalahkan orang lain Tapi ayat tersebut Untuk membaca diri Nah Maksud dari Maka besar kebencian Allah Bagi orang yang berkata-kata Tapi ia sendiri tidak berbuat Maksudnya adalah Maksudnya adalah Orang-orang yang Mengatakan sesuatu Yang dia sendiri belum pernah ngalamin Belum pernah Mengalak Mengerjakannya Maka itu adalah Akan menimbulkan kebencian Kebencian Allah di dalam dirinya Jadi begini Maksudnya Orang yang berbicara sesuatu Yang bukan dari pengalaman Yang bukan dari apa yang dikerjakan Yang bukan dari hasil Pengalaman hidupnya Berarti yang diceritakannya itu Hanyalah dongeng Hanyalah sesuatu yang dihapal oleh Pikiran Meskipun itu datangnya dari kitab Yang dianggap suci Oleh penganutnya Tapi kalau cuma dihapal Tapi belum dialami Dan belum dikerjakan Maka itu disebutnya Ayat setan Jadi banyak orang yang berbicara sesuatu Yang ia sendiri belum pernah ngalamin Belum pernah mengerjakan Maka orang-orang seperti itu Dibenci Allah Bukan Allah yang membencinya Tapi Allah yang ada dalam dirinya Suka membenci Ya tanda orang yang dibenci Allah Adalah suka membenci orang lain Yang beda paham benci Yang beda agama benci Sama orang yang beda paham saja dia benci Nah itu tandanya orang Dibenci sama Allah Kan orang masih mempertanyakan Allah itu dimana sebetulnya Orang yang berbicara tentang Allah Tuhan sebetulnya adalah Bentuk kelemahan dari manusia Yang rindu Akan kekuatan yang lebih berdasar dari dirinya Maka dia mempercayai Istilah Tuhan atau Allah Karena kerinduan Akan Yang akan Tuhan yang menciptakan Padahal Kalau melihat ayat Tuhan itu gak jauh Gak pernah lepas dari diri kita Meliputi diri Tak terpisahkan Tapi dalam konsep agama Tuhan itu terpisah Dengan makhluk ciptaannya Sehingga ketika dia mencari Tuhan keluar diri Sama saja seperti ikan yang mencari air Tuhan itu meliputi diri Jadi untuk apa kita mencari Tuhan keluar diri Menyembah sesuatu Menyembah arah Berarti kan dia belum bertuhan Kalau dia udah bertuhan Maka hakikatnya Tuhan Adalah perwujudannya tubuh kita Perwujudannya adalah sifat kita Perwujudannya diri kita Sehingga ketika orang yang dibenci Allah Adalah orang yang suka membenci orang lain Membenci perbedaan Ada orang Kristen benci Nah itulah orang-orang yang dibenci Allah Kenapa Allah sampai benci Kenapa dirinya sampai punya sifat Membenci perbedaan Membenci beda paham Membenci beda aliran Membenci beda golongan Membenci beda agama Beda agama dibenci beda paham dibenci Itu tanda orang-orang yang dibenci Allah Bukan Allahnya Allah gak pernah membenci Tapi Allah yang diciptakannya Allah ciptaan pikirannya Jadi sebetulnya konsep Tuhan itu adalah Tergantung apa yang kamu ciptakan Jika kamu berpikir bahwa Tuhan itu marah Ya berarti Tuhanmu Tuhan itu mahakasih sayang Masa Tuhan marah Tapi kenapa ada ayat Kaburomaktan indaullah Antakulu malatapalu Besar kebencian Allah Bagi orang yang berkata Yang bukan dari pengalaman Yang mengatakan sesuatu Yang cuma dari hapalan Itu namanya ayat setan Kola, wama kola Kata ini, kata ini, dayat segini Tapi dia sendiri belum pernah mengalaminya Membicarakan surga dan neraka Tapi dia sendiri gak tau Surga itu apa Neraka itu apa Padahal Yang disebut neraka itu api Nah saya bermain-main tiap hari dengan api Karena merokok itu Pakai api Makanya ketika ditanya sama ibu saya Mak, kamu ngerokok mulu Gak takut mati Ya enggak lah Saya gak takut mati Karena kan bawa kore Jadi kalau misalnya Mati Ya nyalain lagi Ya kan ini nar Nar itu neraka Api Kita juga tiap hari bertemu dengan neraka Masak pakai neraka Bikin kopi juga pakai neraka Nah ini orang membicarakan sesuatu Tapi dia sendiri gak tau Wujudnya neraka itu apa Wujudnya neraka itu api Dan kita butuh neraka Tanpa neraka kita juga tidak bisa menjalani kehidupan di dunia ini Karena kehidupan di dunia ini juga neraka Adam itu asalnya di surga Lalu diusir dari surga ke dunia Berarti dunia ini neraka Nah kenapa kita kok Membicarakan sesuatu Yang dia sendiri gak tau Yang dia sendiri gak mengerjakan Yang dia sendiri gak Mengalami Maka besar kebencian Allah Bagi orang yang berkata-kata Tapi dia sendiri tidak melakukan Dia sendiri belum pernah mengalaminya Dia sendiri belum pernah Mencobanya Membicarakan surga Tapi dia sendiri gak tau surga itu apa Sama seperti saya membicarakan Enaknya pizza Atau sandwich Enaknya croissant Roti Perancis Tapi saya sendiri belum pernah mengerjakan Belum pernah Makan Uh roti pizza itu enak loh Begini loh Begitulah Itu Besar kebencian Allah Di dalam dirinya Maksudnya Orang-orang seperti itu Mudah marah Ngamukan Ngacengan Jadi kalau ada orang yang beda paham Ngamuk Marah Benci Terhadap perbedaan Nah itu tanda orang yang Dibenci Allah Yaitu Dalam dirinya Suka membenci perbedaan Dia suka membenci Perbedaan agama Perbedaan paham aja benci Orang gak sholat Ngamuk Padahal sholat tujuannya kan Tanhanil Pas awal munkar Agar mencegah perbuatan Dirinya dari Melakukan hal yang keji dan munkar Mempitnah orang Menuduh orang sesat Padahal orang-orang yang melakukan sholat Juga gak dijamin surga bro Maka celakala untuk yang sholat Yang lalai terhadap sholatnya Yang gak mengerti Maksud dan tujuan dari sholat Sholat itu tanhanil Pas awal munkar Mencegah Mulutmu Agar tidak berburuk sangka Kepada yang tidak sholat Bahkan di ayatnya Bahwa sesungguhnya Orang-orang yang sholat Menghadap betul lo Maka Rasak mereka itu seperti Tepuk tangan dan syulan Rasakanlah ajab Akibat kekupuranmu Malah banyak ayat yang Ancaman bagi mereka yang sholat Tapi malah jadi benci Sama yang gak sholat Itulah orang-orang yang Dibenci Allah Sebetulnya Allah gak membenci Tapi Allah ciptaannya Allah pemahamannya Sehingga tidak suka Ketika ada Allah-Allah lain Di luar apa yang dipahami Di luar apa yang Dihapalnya Jadi Tuhan yang dihapal Itulah Tuhan Syaitonia Jadi hakikatnya Yang disembahnya itu Setan Kenapa? Karena dia mudah marah Karena setan itu Adalah nafsu amarah Kaburomaktan Indahullahi Antakbulu Malah tapalun Besar kebencian Allah Bagi orang yang berkata-kata Tapi dia sendiri Belum pernah mengalami Belum pernah nyobain Ngomongin surga Dia sendiri gak tau Surga itu apa Ngomongin neraka Dia sendiri gak tau Neraka itu apa Maka orang-orang seperti itu Akan Mudah membenci Jadi istilah kata Kaburomaktan Indahullahi Antakulu Malah tapalun Tapsirannya adalah Orang yang selalu ngomong Suatu ayat Kolak Lama kolak Kayak kolak aja Kolak-kolak Ngomongin kata-kata dari kita Tapi dia sendiri Belum pernah melakukan Dia sendiri Belum pernah ngalamin Cuman katanya Dari katanya Bukan hasil dari pengalaman Bukan hasil dari apa yang dilakukan Dia sendiri gak melakukan Gak ngalamin Maka itu disebutnya dongeng Jadi barang Barang siapa yang suka cerita dongeng Dongeng Tuhan Dongeng surga Dongeng neraka Dongeng dari kitab Tapi dia sendiri belum melaksanakannya Belum mengalaminya Maka orang-orang seperti itu Mudah membenci Suka membenci Ada orang lain beda paham Benci Ada orang lain beda agama Benci Nah orang-orang yang Suka membenci Orang lain Dan mengajarkan kebencian Di tempat-tempat Yang mereka anggap suci Nah itulah orang-orang yang Dibenci oleh Allah Nah Allahnya mah sebetulnya Gak membenci Cuman Refleksi dari dirinya Karena Allah kan meliputi diri Kalau dia membenci orang Berarti dia dibenci oleh Allah Oh beda agama itu mah katanya Kapir Ya orang seperti itu Sebetulnya yang kapir Apapun yang keluar dari mulutnya Ketika dia mengucapkan kapir Kepada orang lain Itulah orang-orang yang kapir Yang sebenar-benarnya Apapun yang diucapkan dari mulutnya Ketika dia mengatakan Dan menuduh Ajab kepada orang lain Itulah orang-orang yang diajab Sebenar-benarnya Karena apapun yang dikeluarkan Dari mulutnya Itu adalah perwujudan Tuhan yang ada dalam dirimu Jadi kalau kamu suka mencelak orang Maka berarti Sebetulnya orang-orang itu tercelak Kalau Dia selalu merasa Aku terhina Berarti orang-orang itu Telah Melakukan penghinaan Penghinaan terhadap Tuhan Penghinaan terhadap Nabi Dan dirinya hina Sehingga mudah terhina Ya kalau orang mulia Eh mau dicelak Mau digini juga Nabi Muhammad dicelak itu Dicelak ini sama orang Ya biasa Nggak pernah merasa terhina Meskipun dihina Tidak merasa terhina Karena apa? Ada kemuliaan Di dalam dirinya Seperti apa Orang-orang yang dimuliakan Tuhan? Yaitu orang yang Memuliakan Sesamanya Meskipun orang lain itu Tersesat Ya biarin saja Nggak perlu kita Mengatakan sesat Pada orang lain Ketika muncul Istilah sesat Dari diri kita Menuduh orang lain Sebetulnya diri kita sendiri Masih tersesat Kalau kita masih Menuduh Kesesatan Pada orang lain Ketika kita masih Menuduh Kekabiran Kepada orang lain Sebetulnya diri kita sendiri Masih tertutup Jadi gampang Secara psikologis Atau kejiwaan Untuk melihat orang Yang dibenci Allah Adalah orang yang Suka membenci Perbedaan Orang yang suka Membenci Perbedaan paham Membenci Perbedaan ideologi Membenci Perbedaan agama Itu adalah orang-orang Yang dibenci Allah Karena dalam hatinya Suka membenci Karena apa? Dia suka ngomong Dongeng Ngomongin Tuhan Ngomongin surga Dia sendiri belum pernah Bertemu Tuhan Berarti yang disembahnya apa? Ya apa bedanya? Dengan Kalau Tuhan yang dimaksud Ada Tuhan yang dihapal Oleh ayat-ayat Pemahaman Atau ayat setan Tuhan yang hanya Dari dongeng Dari katanya Tapi dia sendiri Belum bertemu Dengan sejatinya Tuhan Padahal Tuhan itu Adalah meliputi diri Man araw panapsahu Pakuan araw parobahu Barang siapa yang mengenali dirinya Maka dia akan mengenali Tuhannya Kalau dia sendiri Belum mengenali diri Bagaimana Dia membicarakan Tuhan Yang cuma Dongeng Dari katanya Dari kolak Wama kolak Kayak kolak Ngomong bahasa Arab Bahasa apa Juga saya nyebutnya Ayat setan Karena itu cuma dihapal Oleh pikiran Jadi ketika Membicarakan sesuatu Yang dia sendiri Gak mengerjakan Gak mengalami Gak tahu Membicarakan Tuhan Tapi dia sendiri Belum bertemu Tuhan Ya sama saja Membicarakan pisah Dia sendiri Belum merasakan Nikmatnya pisah Maka ketika Keluar Ajab Allah Itulah orang-orang Yang diajab oleh Allah Yang selalu Mengatakan Ajab Allah Allah akan marah Kapan Allah marah Sinting ya Bilang Allah marah Bilang apa Tuhan mengajab Gila Bener Itu Tuhan ciptaan Itu gila banget Gimana enggak ya Ibaratnya saya pelukis nih Saya membuat lukisan Udah dibuat baik-baik Lukisan itu Dibuat indah-indah Tiba-tiba saya rusak Maka orang yang melihat Apa yang saya kerjakan Pasti menyebutnya Orang stress Dia bikin sendiri Lukisan itu Terus dirusak sendiri Kan gak mungkin Apalagi Tuhan Tuhan menciptakan manusia Tuhan menciptakan makhluknya Masa Tuhan ajab Masa Tuhan Menghancurkannya Kan akhirnya Tuhan lu stress ya Masa lu Menciptakan makhluk Tiba-tiba Diancurkan sama Tuhan Ya enggak Kan di ayatnya juga jelas Bahwa Allah tidak pernah mengajab Makhluknya Meskipun itu sebesar jarak Manusia diajab oleh kelakuannya sendiri Manusia dimarahi oleh Tuhan Adalah oleh kemarahannya sendiri Jadi orang-orang yang dimarahi Tuhan Orang-orang yang dibenci Tuhan Adalah orang-orang yang benci Terhadap perbedaan paham Orang yang benci terhadap perbedaan golongan Beda golongan Beda paham Kapir Itu orang-orang yang kapir Ketika dari mulutnya keluar kapir Untuk menunduk orang lain Itulah orang-orang kapir Ketika keluar dari mulutnya Mengatakan ajab Allah Itulah orang-orang yang diajab oleh Allah Ketika keluar dari mulutnya Membenci orang lain Yang beda paham Dan beda golongan dengannya Maka itulah orang-orang yang dibenci Allah Yaitu orang yang membenci orang lain Bagaimana Allah akan memuliakan seseorang Kalau ia sering menghinakan orang lain Menganggap orang lain yang di luar golongannya Hina Tersesat Tersesat Dia menganggap dirinya paling benar Itu kesembongan yang nyata Bagaimana Allah akan menurunkan ilmu Dari atas ke bawah Kalau hatinya tinggi Untuk pendapat menerima ilmu dan hidayah Hatinya harus rendah Tidak merasa paling tinggi Ya akhirnya apa? Menghina agama Menghina Allah Menghina keyakinan Padahal Yang dikerjakannya itu menghina keyakinan orang Menghina Pemahaman orang Mengatakan sesat ajab kepada orang lain Sebetulnya dia sedang menghina dirinya Sedang menghina keyakinannya Sedang menghina Tuhannya sendiri Jadi orang yang merasa terhina Selalu merasa terdolimi Adalah orang-orang yang dolin terhadap dirinya sendiri Orang-orang yang sering menghinakan dirinya sendiri Menghinakan orang lain Menghinakan paham orang lain Jadi gampang sekali untuk melihat orang yang diajab Allah Adalah orang yang dari mulutnya selalu keluar kata-kata ajab Padahal Kata-kata ajab yang dikeluarkannya itu Cuma dari hapalan Pemahaman Dari ayat-ayat yang ditulis di luar dirinya Dihapal pikirannya Jadilah ayat-ayat setan Maka keluarlah kata-kata setan Ajab kepada orang lain Menyumpahi orang Sama dengan menyumpahi dirinya Orang yang diajab Allah Adalah orang yang suka mengajab Orang lain Tuhan tidak suka mengajab Masa Tuhan menciptakan kau Tuhan rusak Kan sinting Goblog Masa saya bikin lukisan saya rusak gitu Saya yang sendiri yang bikin-bikin Di bagus-bagus ini dirusak lagi sama saya Nggak mungkin kan Kecuali dirusak oleh orang lain Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan semulia-mulianya Ya dirusak oleh siapa? Ya oleh manusia itu sendiri Tidak oleh Tuhan Kan gila Masa Tuhan mengajab Jadi yang mengajab itu adalah Yang membuat kerusakan Orang yang selalu berkata ajab kepada orang lain Itu yang sesungguhnya yang membuat kerusakan di muka bumi Karena apa? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dibenci Allah Karena dalam hatinya suka membenci Dan dia suka berkata sesuatu Yang dia sendiri nggak tahu Yang dia sendiri nggak merasakan Yang dia sendiri belum mengalaminya Mengalaminya Cuma nggak tahu dari katanya Cuma tahu dari kitab Cuma tahu dari ayat-ayat yang dihafal pikirannya Sehingga orang seperti itu Mudah membenci Suka membenci Suka mengajab orang lain Jadi orang yang diajab Allah adalah Orang yang suka mengajab orang lain Orang yang dibenci Allah adalah Orang yang suka membenci Perbedaan Paham Perbedaan agama Perbedaan keyakinan Dan perbedaan tata cara Tuhan yang dimaksudnya itu adalah Tuhan ciptaan Saya kan nggak menyembah Tuhan ciptaanmu bro Lu mau Tuhannya begitu Kayak batung Kayak patung Ya terserah Tapi saya nggak Menghina Tuhan ciptaanmu Jangan menghina Tuhan ciptaan orang lain Jangan menghina keyakinan orang Ya Tuhanmu bagimu Tuhanmu itu Ya bagimu agamamu Ya bagiku agama uksa Jangan maksain orang Jadi orang yang dibenci Allah Adalah orang yang suka membenci Perbedaan Orang yang diajab Allah Adalah orang yang selalu keluar Dari mulutnya Ajab kepada orang lain Padahal ia baru tahu dari Hapalan Dari Pemahaman Dari Kitab Di luar dirinya Padahal besar kebencian Allah Bagi orang yang berkata Tapi dia sendiri Tidak mengalami Tidak melakukannya Tidak pernah berbuat Kaburomaktan indaullahi Antakulu Malatap alun Artinya adalah Orang yang suka Membicarakan Dongeng Surga neraka Dan Tuhan Tapi dia sendiri Belum bertemu Tuhan Dia sendiri Belum merasakan Surga dan neraka Orang yang suka Ngedongeng Tuhan Orang yang mudah Membenci Kalau misalnya Apa yang dipahaminya Dibantah Sama orang lain Dia mudah benci Mudah marah Terhadap perbedaan Itulah orang-orang Yang dibenci Allah Sebetulnya Allah tidak membenci Tapi orang-orangnya Itu yang membencikan Allahnya meliputi diri Jadi kalau Kita masih benci Orang lain Berarti dia Dibenci oleh Allah Kalau kita mengajab Orang lain Berarti Sebetulnya Orang itulah Yang diajab Allah Orang yang selalu Meluntarkan Dari mulutnya Ajab Ajab Kepada orang lain Benci terhadap Perbedaan Itulah orang yang Dibenci dan diajab Allah Jadi jangan sekali-kali Mengatakan kapir Kepada orang lain Karena hakikat kapir Itu adalah Apa yang kita ucapkan Keluar diri Itulah bentuk Kekupuran kita Apa yang kita ucapkan Benci pada orang lain Perbedaan paham Itu adalah Kebencian Yang ada dalam diri kita Tuhannya Tuhan ciptaan Yang akhirnya Suka membenci Mudah marah Mudah ngamuk Mudah merasa tersinggung Mudah merasa terhina Itulah orang-orang yang hina Karena orang mulia Tidak menghinakan orang lain Dan selalu Memuliakan orang lain Dan juga Tidak mudah Merasa terhina Atau tidak mudah Merasa Marah Kalau udah Marah Ngamuk Itulah tanda yang Dimarahi Allah Dan dibenci Allah Karena dia membenci orang Diajab oleh Allah Karena dia suka Mengajab Orang yang berbeda Paham dengannya Maka jadilah orang-orang Yang penuh kasih sayang Bismillahirrahmanirrahim Maka dengan Disertai Allah Sifat kita akan Rohmanirrahim Itu saja yang bisa Sampaikan hari ini Semoga menjadi inspirasi Dan hidayah bagi kita semua Terima kasih Atas setiap yang menonton Pembeli saya Dan jangan lupa Kopi Ketika otak Perlu Inspirasi Sampai jumpa lagi Pada video-video berikutnya Sampu Rasen Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi